selamat menikmati oke kali ini saya ada di rumah dari pasien saya dan katanya yang punya ini televisinya tidak bisa hidup oke saya cek dulu ini tv nya polytron yuslin oke ini sudah keadaan standby jadi sempat dinyalain terus dan katanya kalau televisi ini dihidupkan itu susah sekali dan langsung ada indikator warna merah lagi nah ini saya pencet saya hidupkan ini seharusnya layar harus kebuka tapi ternyata layar tidak terbuka sama sekali dan katanya di pukul-pukul diatasnya itu kadang-kadang televisi bisa langsung nyala nah itu ternyata lampu indikatornya kembali merah nah seperti itu dan sehidupkan lagi juga sama teman-teman nanti ini kembali lagi ke warna merah ya untuk indikatornya layar tidak bisa dibuka jadi jenis kerusakan seperti ini rusaknya yaitu protect teman-teman ya jadi posisi sudah on namun layar itu tidak mau kebuka karena mungkin ada komponen yang mati ataupun ada yang soa dan bisa juga itu kadang karena di pukul-pukul itu kadang-kadang bisa menyala itu kemungkinan dari surgerannya yang terlepas oke ini perbaikan di depan rumahnya karena di dalam agak gelap jadi ternyata ada juga yang membawa TV datang kesini mereknya akari besarnya 20 in dan katanya kerusakannya itu indikator menyala namun tidak ada gambar teman-teman ya jadi ini saya coba dulu untuk yang akari saya colokkan kita cek dulu kerusakannya seperti apa untuk akarinya oke ya jadi saya colokkan indikator menyala namun layar juga gelap ya oke ini kerusakannya layar tidak ada atelias gelap dan indikator menyala oke dan untuk pertama kali saya kerjakan yang polytron dulu karena ini yang pertama jadi kerusakan ini protect jadi untuk televisinya mereknya polytron dengan tipe ini ya oke dan saya bongkar dulu untuk polytronnya nanti menyusul untuk televisi akari nah ini pengerjaan di depan rumahnya jadi kerusakan seperti ini ya untuk polytron yaitu indikator sudah warna merah dan di on sudah warna kuning itu berarti sudah seharusnya sudah menyala dan ini kembali lagi ke merah berarti dia protect oke ini bentuk dalamannya seperti ini teman-teman dan televisi ini katanya sudah pernah diservis sama toser lain beberapa waktu lalu dan ternyata sekarang rusakannya seperti itu protect jadi untuk pengerjaannya ini saya copot total untuk kabel dari AC kabel crossing kabel speaker dan kabel channel teman-teman ya bisa lepas semua biar mudah untuk pengerjaan itu mesin saya keluarkan ya seperti ini oke ini bentuk mesinnya mesinnya juga masih original oke setelah saya balik untuk mesinnya ternyata banyak soldering yang sudah kendor teman-teman nah ini ini juga copot transistor itu sudah copot juga dan ini juga copot ya jadi untuk pengerjaannya saya tidak mengukur dulu untuk tegangannya namun saya langsung mensorder ulang teman-teman ya copot-copot ini saya solder ulang semua nah seperti ini saya solderin dulu nanti setelah penyodoran selesai dan semuanya sudah kelihatan tidak ada yang copot nanti saya langsung coba dengan penyodoran ulang apakah televisi ini bisa langsung menyala nanti kita saksikan bareng-bareng teman-teman oke kita solder dulu di daerah transistor ini yang tadinya copot jadi dalam penyodoran ini kita harus teliti teman-teman kita cek satu per satu jangan sampai ada yang terlewatkan kemungkinan ada yang copot di sebelahnya itu harus kita cek seperti ini dan nanti di daerah ic chroma juga saya solder ulang jadi untuk perbaikan kali ini saya pull untuk mensaudar ulang dan nanti apakah televisi ini bisa langsung menyala nah ini kita solder semua yang sekiranya itu saudaranya itu sudah retak-retaknya nah itu perlu kita solder ulang seperti ini oke sudah selesai ini sudah rapi untuk saudaranya dan di bagian ic vertikal ini sudah saya solder ulang ini saya persingkat ya teman-teman kan tadi kelamaan waktu mensaudar ulang nah ini saya solder juga di bagian ic chroma nah ini saya solder juga dan setelah penyodaran nanti kita bersihkan ya teman-teman seperti ini saya membersihkan bekas saudaran itu saya memakai thinner nah ini saya pakai thinner A spesial jadi biar kelihatan bersih dan bekas-bekas saudaran itu supaya rapi nah seperti ini nah ini sudah saya solder dan saatnya untuk mencoba oke teman-teman untuk mencobanya saya bawa masuk lagi ya di tempat semula dan langsung saya cek dulu untuk televisi politron ini kita coba oke langsung menyala dan gambar pun sempurna teman-teman nah ini saya coba dulu waktu saya hidupkan televisi bisa langsung menyala dengan normal padahal ini posisi masih saya buka dan nanti saya testing dulu beberapa menit apakah televisi ini mati lagi ataupun berotak lagi nah ini kita cek dulu langsung pakai antena ternyata gambarnya masih oke dan kita coba pakai remote-nya kita pindah-pindah dulu sambil kita tunggu beberapa menit apakah televisi mati lagi ataupun tidak nah ini kita pindah-pindah dari channel yang satu ke channel yang lainnya ternyata televisi tidak mati oke ini masih terbuka seperti ini kita testing dulu beberapa menit dan tadi kita ingat teman-teman waktu saya pengecekan ada di transistor ini juga yang di bagian AC vertikal semua saya solder ulang oke televisi masih lumayan untuk gambarnya dan sudah saya tes hampir setengah jam tidak ada problem gambar tetap bagus dan cuma perbaikan ataupun penyodaran ulang di televisi polytron slim oke gambar masih bagus dan habis ini kita kerjakan untuk televisi akari tadi masih satu lagi dan ini sudah saya anggap selesai dan mau saya tutup untuk televisi polytron mantap dan kalau informasi ini berguna silahkan like share dan komen di kolom komentar bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe oke saya mau kerjakan yang akari ini terima kasih dan saya ucapkan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati